Guna mendukung percepatan vaksinasi COVID-19, Satuan Polres Tanggamus menggelar vaksinasi keliling yang langsung mendatangi warga di sejumlah lokasi. Dalam vaksinasi keliling ini, Polres Tanggamus menggunakan kendaraan dinas Polri yang juga bekerjasama dengan dinas kesehatan, Satpol PP dan BPBD setempat. Dalam tahap awal dosis kedua di vaksin keliling ini, Polres Tanggamus mendapatkan alokasi vaksin jenis Sinovac sebanyak 200 vial atau sekitar 2.000 dosis vaksin yang akan didistribusikan kepada setiap polsek di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Melalui Ibda Asri Maulana Syarif, selaku pengawas vaksin keliling di Polres Tanggamus mengatakan bahwa kedepannya vaksinasi keliling akan menyasar sejumlah lokasi terjauh, sehingga setiap warga di Kabupaten Tanggamus bisa menerima vaksinasi COVID-19. Untuk kedepannya kami akan lebih menitibrakan menitibrakan kepada lokasi-lokasi yang memang jauh dari lokasi vaksinasi, masyarakat yang jauh dari lokasi vaksinasi. Ada vaksin keliling dan ada gerai vaksin presisi, apakah semuanya itu berjalan Pak? Itu harus tetap berjalan karena untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi, jadi untuk gerai dan vaksin keliling tetap dilaksanakan demi mempercepat masyarakat untuk segera divaksin. Tentunya dengan adanya program vaksinasi keliling dari Satuan Kepolisian di wilayah hukum Polres Tanggamus ini bisa membantu warga dalam mendapatkan vaksinasi. Sehingga diharapkan mampu mendukung percepatan vaksinasi dan meningkatkan herd immunity atau kekebalan kelompok. Rian F. Winarta, Kompas TV, Lampung.